Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Nah informasi terakhir nih lor Ada kasus PMK nih Jadi penyakit kuku dan mulut nih terus ben menyebar lor lor Sampai ada 147 kasus nih Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Muarujambi Terus bertambah nih Bahkan sampai sekarang sudah ada 147 kasus penyakit nih Nah ini untuk para peternak nih dihimbau Kalau ada gejala-gejala penyakit mulut dan kuku nih Tolonglah laporkan ke pihak yang terkait Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Wabah PMK di Kabupaten Muarujambi terus bertambah Hingga hari ini sudah ada sebanyak 147 kasus PMK yang ditemukan Menyikapi hal itu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muarujambi Telah menyiapkan unit respon cepat untuk menangani kasus PMK yang menyerang ternak ini Surya Kencana, Kabit Kesehatan Hewan Disbunak Muarujambi mengatakan Kasus PMK di Kabupaten Muarujambi merupakan virus yang masuk dari luar daerah Melalui hewan ternak yang didatangkan dari luar provinsi Saat ini pihaknya telah menyiapkan unit respon cepat untuk menangani kasus PMK di Kabupaten Muarujambi Kasus PMK ini kan mengatakan asal dari Bahar Selatan Satu yang kena lalu kita turun ke lokasi ke Singapahar Kemudian ternyata setelah diambil sampelnya oleh Balai Veteriner Bukit ini Serta dari enam sampel yang kita ambil hanya satu yang positif Nah itu sampai saat ini kalau kita lihat laporan terbaru Itu yang sakit itu sekitar 147 juta Sampai tengah hari ini ya? Ya, 147 juta Yang terbesar ya? Kalau yang terbesar ini kemarin di Kabupaten Salisi di Masjid Singapahar Bapak yang dilakukan oleh Dinas Perkembungan Ternakan ini Yang pertama kita sudah memberikan surat edaran kepada seluruh peternak Termasuk pedagang peternaknya Sementara itu Ariki, Kasih Pencegahan Penyakit Dispunak Muarujambi mengatakan Pihaknya telah melakukan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha tentang pencegahan penularan virus PMK Meski penyebaran PMK sangat cepat Namun angka kematian yang disebabkan virus PMK sangat rendah Yaitu 10-15 persen Kalau tidak kan kita sudah komunikasi sama edukasi terhadap peternak yang ada di Muarujambi Khususnya pedagang juga yang menjual sapi korban Karena momennya saat ini kan dekat dengan idul adha Jadi kita menyampaikan komunikasi dan edukasi kepada peternak tentang penyakit PMK itu sendiri apa Terus penyebarannya itu juga bagaimana Terus pencegahannya kira-kira bagaimana Disampaikan secara komunikatif Jadi kita menyampaikan juga tanya jawab juga kepada ini Mereka pelaku usaha Peternak juga diimbau untuk segera melaporkan Jika ditemukan adanya hewan ternak yang terindikasi menderita gejala PMK Seperti lepuh pada mulut dan kuku Mulut berbusa dan nafsu makan menurun hingga pinjang Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan